Pemirsa benarkah angka kenaikan UMP 8,03% realistis? Bagaimana pemerintah mampu meyakinkan pengusaha dan buruh agar angka kenaikan UMP ini dapat dipatuhi? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang ada di studio. Ada Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Kemenakar, Hayani Rumondang, dan juga ada Ketua Ketenaga Kerjaan dari Apindo, Pak Haryanto dan juga Ibu Hayani. Selamat pagi, terima kasih terhadap di rumah kami di meter pagi. Selamat pagi. Dan juga saya akan menyapa melalui sambungan telepon ada Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, ada Bapak Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Ibu Hayani. Selamat pagi, Pak Haryanto. Selamat pagi, Mas Timbul. Baik, sebelum saya ke Pak Timbul, saya ke Ibu Hayani dulu. Ibu Hayani, angka 8,03% ini dari mana, Bu? Jadi kalau penetapan upah minimum itu, ini provinsi ya, Nah, itu kita berdasarkan PP 78 tahun 2015, nah ini mengenai pengupahan. Jadi di situ sudah jelas dalam pasal 44 disebutkan bahwa ada formula yang harus diikuti, jadi berdasarkan formula, formulanya itu adalah bahwa di dalamnya itu penetapan upah minimum tahun depan, itu berdasarkan penetapan upah minimum tahun berjalan, nah ditambah, sama dengan upah minimum tahun berjalan, ditambah perkalian antara tingkat inflasi tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ditanya dari mana, itu adalah dari peraturan perundangan, yaitu PP 78 tahun 2015. Baik, ini berlaku untuk seluruh provinsi, seluruh Indonesia, Bu? Seluruh Indonesia. Oke, dan harus dipatuhi mulai tahun depan. Betul. Oke, nanti tanggal 1 November, Gubernur wajib mengumumkan. Wajib. Secara serentak, seluruh Gubernur di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia berarti kalangan dunia usaha juga harus mengikuti aturan ini? Iya. Baik, saya ke Pak Haryanto. Pak Haryanto dari dunia usaha ini sudah siap sebetulnya untuk menikapi mengenai kenaikan UMP 8,03 persen ini? Ya, selamat pagi, Mas. Kalau ditanya siap, nggak siap, kita harus siap, ya. Dengan berbagai risiko yang harus dihadapin, harus siap. Dan masalah kenaikan upah ini kan setiap tahun selalu jadi isu terus-menerus ya. Di satu pihak, pekerja merasakan kenaikannya terlalu rendah, tapi di satu pihak, pengusaha juga harus mengikuti kenaikan upah yang disepakati soal PP 78 itu, itu juga terlalu tinggi. Nah, beberapa sektor itu memang mengalami satu keberatan yang sangat-sangat berat gitu. Beberapa sektor seperti garment, retail, dan juga padat karya yang lainnya itu berat. Alasan terlalu berat? Kenapa Pak Haryanto? Karena sebetulnya begini, selama, dari sejak 2015 kan ini sistemnya sudah berlaku. Memang ini PP 78 merupakan satu kompromi untuk menyelamatkan industri kita saat itu yang mengalami kenaikan upah yang luar biasa. Dari sejak tahun 2011. Jadi, hal ini membuat kita, industri kita itu tidak bisa kompetitif dibandingkan Vietnam, dibandingkan negara-negara lain yang notabene kompetitor kita terdekat itu adalah Vietnam. Jadi, sebetulnya kita menginginkan ke depan itu kita mesti ada upah yang seperti kita, karena Indonesia kan sudah menjadi negara maju nanti seperti di berita-berita ya, menjadi negara dengan BDB 15 terbesar. Jadi, kita harus mengacu pada bahwa kenaikan upah itu sebetulnya lebih bagus nantinya itu pemerintah hanya mengatur mengenai kenaikan berdasarkan inflasi, selebihnya itu sebagusnya bipartit. Jadi, itu menyelesaikan banyak persoalan. Ada tidak konsekuensi yang kemudian akan dilakukan oleh pengusaha ketika kemudian kenaikan UMP 8,03%? Jadi, begini, berdasarkan situasi sekarang dengan menghadapi industri 4.0, itu otomatis kalau makin tidak kompetitifnya dunia usaha karena faktor labor cost ini pasti akan mempercepat, mempercepat proses otomatisasi. Karena kan bagaimanapun kalau pengusaha yang bertahan di sini, itu pasti akan melakukan bagaimana untuk survive. Akan terjadi PHK? Oh ya, pasti akan setiap tahun pasti ada efisiensi dan lain sebagainya pasti ada. Karena, maka itu kan sekarang menjadi satu masalah kita adalah bagaimana kita ini meningkatkan produktivitas kita secara nasional supaya ekspor juga meningkat. Karena saat ini yang kita hadapi, sebetulnya kan defisit import lebih besar. Itu kan satu lingkaran yang harus kita putus ya. Karena kalau upah naik, upah naik itu otomatis kalau industri tidak bertahan, tidak akan meningkatkan daya beli malahan. Karena kan, karena industri-nya nggak ada, karena permintaan ada, mereka harus import. Sehingga itu satu hal yang harus kita pikirkan bersama. Baik, saya ke Pak Timbul Seregar di ujung telpon. Pak Timbul dari kalangan dunia usaha menganggap ini mau nggak mau, harus mengikuti, tapi kemudian bisa saja mungkin mempercepat proses otomatisasi dan kemudian ujungnya bisa saja ada PHK. Dari organisasi pekerjaan seluruh Indonesia sendiri seperti apa? 8,03 persen ini, Pak Timbul. Ya, pertama saya mau mengatakan bahwa surat edaran yang dikeluarkan kementerian itu kan kalau kita mengacu pada Undang-Undang 13 itu yang mempunyai kewenangan itu gubernur. Jadi, kalau ada dibilang bahwa SE itu menyatakan seluruh provinsi harus menurut saya nggak juga. Karena yang menentukan nantinya adalah gubernur. Faktanya, di beberapa tahun yang lalu, 2 tahun 2016 ke-17 itu, ada juga gubernur yang menetapkan lebih tinggi, ada juga gubernur yang menetapkan lebih rendah. Walaupun memang di Undang-Undang 23 dinyatakan bahwa ada program strategis nasional. Nah, ini merupakan program strategis nasional. Tapi, tindakan daripada pemerintah juga untuk gubernur-gubernur tidak ada. Nah, ini fakta pertama. Jadi, memang dibunuhkan kewenangan kepada gubernur. Nah, yang berikutnya terkaitnya secara yuridis formalnya sesuai dengan Undang-Undang 13 pejunto PP78 itu. Nah, yang berikutnya, kalau 8,03, menurut saya dalam kondisi saat ini, semua pihak harus bisa menerima. Dan karena apa? Kalau untuk sektor yang relatif impor dan sebagainya, kalau dipaksa juga naik, apalagi 20-25 persen, saya rasa juga akan lambat laun, ya akan turun. Tapi, 8,03 persen ini, Pak Timbul, sepakat nih ya dengan teman-teman ya? Ya, kalau menurut saya dalam kondisi saat ini, tetapi juga harus ada komanya lagi nih. Bagi industri yang berorientasi ekspor, ini juga harus bicara lagi dengan serikat pekerja, serikat burung dengan pekerja, supaya dalam proses kenaikannya harus adalah, tidak hanya 8,03, kita harus memilah juga industri. Industri-industri yang berorientasi ekspor kan juga mendapat keuntungan daripada gejolak mata uang. Tetapi bagi industri yang lainnya, ini juga harus kita pikirkan. Nah, oleh sebab itu memang, saya berharap semua pihak harus bisa menerima ini dengan konsekuensi, ya kita harus bernegosiasi kembali nih ya, untuk perusahaan-perusahaan yang merorientasi ekspor. Dan, satu lagi, menurut saya, kalau APINDO sudah menyatakan ini menerima, bahwa ya jangan lagi ada perusahaan yang membayar di bawah upah minimum, kenaikan upah minimum gitu loh. Nah, ini kan kita minta juga pra-pemerintah pusat, pemerintah daerah terhadap penegakan hukum. Kita semuanya harus patulah pada ketentuan yang ada, kan seperti itu. Baik, saya ke Bu Hayani, dicermati oleh Pak Timbul bahwa pemerintah daerah kadang menetapkan di atas, kadang di bawah, dunia usaha juga mungkin tidak semuanya mengikuti aturan ini. Bagaimana kemudian memastikan bahwa seluruh pihak betul-betul melaksanakan aturan ini, Bu? Jadi, yang pertama, di dalam undang-undang, memang betul ditegaskan bahwa yang menetapkan upah minimum provinsi itu adalah gubernur. Artinya adalah kewenangan gubernur. Tetapi, sejak disahkannya PP 78, maka perhitungan terhadap kenaikan upah minimum itu berdasarkan yang saya sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, dalam aturan juga sudah disebutkan bahwa ada disebut pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum. Itu undang-undang ada. Itu sisi lainnya. Sisi yang lain adalah bahwa pemerintah daerah dalam hal ini adalah gubernur. Harus patuh terhadap peraturan perundangan. Harus patuh. Harus patuh. Karena memang ada peraturannya. Ada undang-undang pemerintah daerah. Di situ ada disebut. Oleh karena itu, sebenarnya bagaimana memastikan ini, jadi tadi Pak Timbul juga sudah mengatakan di tahun 2016 itu ada sekitar 16 gubernur yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan PP 78. Dan kemudian tahun 2017 itu meningkat kepatuhan untuk peraturan perundangan tersebut. Dan untuk penetapan upah minimum tahun 2018 juga demikian. Hanya ada dua provinsi. Jadi selebihnya sudah sama. Jadi mungkin di tahun 2016 itu karena adalah masa transisi, kemudian juga masih ada kepentingan-kepentingan tertentu yang memperhatikan pertimbangan berbagai hal. Jadi memang masih banyak waktu itu.